Oke selamat siang mas Siang mas Ya perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya dimana? Namanya Wawan Alamatnya Wonosobo Wameswetan Banyuwangi ya mas? Ini usahanya dibidang apa ini mas? Kaplampurotan mas Kaplampurotan Nah ini dari tahun berapa mas? Mendirikan usaha ini 2013 2013 Nah dulu ceritanya bagaimana mas? Kok bisa usaha Perotan seperti ini mas? Dulu di Bali mas Di Bali terus Dapet tamu Suruh di Jawa Tapi dulu di Bali itu kerja? Enggak, udah buka sendiri Seperti ini ya? Dan kok pindah ke Banyuwangi itu? Kenapa? Suruh pulang Ke Jawa sama tamunya Suruh produksi di Jawa gitu loh Suruh produksi di Jawa Iya Berarti di Bali itu sudah punya tamu sebenarnya ya? Sampai sekarang Sampai sekarang Nah tamunya itu orang mana mas? Kalau boleh tahu Belanda mas Berarti ekspor ya? Ekspor Sudah berapa tahun mas? Kalau di sini masih 3 tahun Kalau di Bali 4 tahun Berarti sekitar 7 tahunan ya? 7 tahun berjalan Selama 7 tahun ini juga Menghadapi suka dan duka ya mas ya? Iya mas Apa kira-kira mas? Suka dukanya di bisnis rotan seperti ini mas? Dukanya anu mas Masih Peperangan Oh sekarang kan menghadapi Perang Ukraina sama Rusia itu ya? Sama Rusia Ternyata berdampak ya mas ya? Keras mas dampaknya Waktu Corona itu masih nggak dampak malahan Malah di Corona itu nggak 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 dampak sama sekali Nggak dampak sama sekali Iya Malah berdampak sekarang pas Perang Perang Baliannya malah sekarang Dulu sebelum adanya perang Rusia Ukraina ini Bisa kirim berapa kontainer mas ke Eropa? Kalau dalam 1 bulan 1 kontainer Bisa lebih Kadang 1 bulan setengah 2 kontainer Kalau sekarang Adanya perang Rusia Ukraina ini Penjualannya masih ke Eropa atau gimana? Tetap mas Tetap mas Agak sepi Agak sepi? Iya Dampaknya Keras banget dampaknya Nggak jual di lokalan Indonesia mas? Belum pernah Belum pernah Iya Belum pernah Kalau lokal Indonesia Berarti pasarnya marketnya luar negeri ya? Luar negeri Nah mungkin ada teman-teman mas yang Lihat video ini dan minat dan tertarik Untuk membeli lampu-lampu rotan yang ada di sini Ini bisa skala ecer atau? Ecer bisa Oh ecer bisa Banyak bisa Oke siap Ada marketplace nya mas? Nggak ada mas Nggak ada ya? Langsung hubungin aja ya nomernya ya Nanti kita sertakan di bawah video teman-teman di deskripsi video Iya Kalau sukanya di bisnis rotan ini gimana mas? Sukanya ya Anu mas Nggak ribet lah produksinya Nggak ribet produksinya Simple Simple Ini berarti Ini kan Termasuk kerajinan ya mas? Iya Kalau orang nggak Nggak berjiwa seni kan Nggak jadi mas Nggak jadi ya? Iya Nah satu Apa Kap lampu itu Yang dari rotan yang di atas ini mas? Ini rata-rata pengerjaannya berapa hari mas? Ini cepat-cepat-cepat mas Paling Satu hari dapat Sepuluh Dapat tujuh Itu satu orang? Iya satu orang Dan disini ada berapa orang mas? Pekerjaannya biasanya Kalau semua ya Dua belas Dua belas ya Kalau semua sekarang Biasanya satu kontainer itu muat berapa barang mas? Banyak mas Banyak ya? Iya Sampai ratusan mas? Ribuan malah Ribuan malah Iya Berarti itu hanya dikasih waktu satu bulan ya mas? Satu bulan Nah dulu waktu Ngurus Ekspornya mas Iya Itu ngurus sendiri atau Ada pihak ketika ya mas? Tamu saya yang ngurus semua Semua perizinan Iya Semua perizinan Tamu saya semua Dan yang saya tahu Kalau ekspor itu kan harus PT ya mas? Iya PT atau CV ya? Harusnya CV, PT CV, PT Iya Itu juga Sempat ngurus seperti itu mas? Enggak Itu semua tamu saya Semua? Iya Saya tinggal suruh kerja aja Saya tinggal suruh kerja aja Udah beres Jadi tugas mas disini cuman produksi gitu aja ya? Cuman produksi Semua yang ngurusin tamu saya Enak sekali ya mas? Rejeki mas Rejeki ya ya Kan saya dengar banyak itu teman-teman yang gagal Bisa belajar ekspor gitu loh Saya mungkin bisa kasih mas tips sedikit lah Untuk teman-teman ini biar bisa ekspor itu gimana mas? Atau cari marketnya dulu atau cari tamunya dulu atau gimana? Kalau anu buka toko dulu mas di Bali Oh gitu Iya Soalnya kan tamu bisnis yang di Bali banyaknya Dulu gitu Mungkin kalau lewat online mungkin agak sulit kalau penjualan Kalau di penjualan di Eropa mas? Iya Itu biasanya selain ke negara Belanda ke negara mana aja mas? Kalau tamu saya ke Eropa mas penjualannya Oh seluruh Eropa gitu ya? Iya seluruh Eropa Jadi mas tinggal nanti gerim ke Belanda Dari Belanda itu Dimasarkan ke seluruh Eropa gitu ya? Iya seluruh Eropa Nah kalau proses pengerjaannya ini kira-kira rumit gak mas? Enggak mas, simple Simple ya? Tapi itu telaten Bagi yang sudah berpengalaman ngomongnya simple ya? Intinya telaten mas Nah dulu kenapa kok memilih rotan mas? Kenapa gak bambu atau yang lain gitu? Dulu kerang mas saya Lampu-lampu kerang gitu Kerang laut itu ya? Iya kerang-kerang laut Terus perizinannya sulit Jadi pindah rotan ini Kerang-kerang itu harus perizinan ke pelautan dulu Kalau rotan ini kan enggak Untuk bahan dasarnya sendiri mas Ada sendiri atau gimana mas? Ini kan dari Kalimantan mas Bahannya Saya ngambilnya dari Surabaya Oh gitu Sudah ada supplier Sudah 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 enak Sudah kekurangan Sudah dayangan Kalau di Jawa sendiri gak pernah ini mas? Nggak pernah Belum ada kayaknya Belum ada ya? Memang di sini apalagi di Wonosobos ini kan paling banyak kelapa ya? Kelapa Dan keunggulan rotan ini dibanding yang lain apa mas? Kalau keunggulan rotan ini Kalau kesinannya bagus mas Sinar cahayanya itu Bagus Kalau ketahanannya kalau di dalam sih awet mas Kalau di dalam rumah itu awet Tapi kalau di luar kena hujan, kena panas cepet patah-patah itu kalau rotan Harusnya naruhnya di itu Di dalam rumah Mungkin ini Biar bisa jadi referensi ya mas ya Untuk Para teman-teman yang desain-desain interior Ataupun yang ingin membuat usaha kafe atau angkring kan ya Bisa jadi hiasan Karena memang Bentuknya Variatif sekali teman-teman Nanti kita shoot beberapa Modelnya banyak mas Mulai dari kecil sampai besar Oh ukurannya Iya ukurannya Kalau modelnya ada berapa mas? Sekitaran Banyak mas Kalau modelnya Tergantung pembelinya Oh tergantung pembelinya Iya Mintanya model apa bisa Nah mungkin ada Teman-teman yang ingin custom mas Misalkan ada developer property gitu ya Ingin custom mas menyesuaikan Ini apa Rumahnya kayak gini Itu bisa? Bisa Baik mas mungkin itu saja untuk video kita kali ini Terima kasih atas waktunya Semoga rezekinya lancar selalu Amin Selalu kita tunggu usahanya berkembang lebih Amin Itu saja teman-teman untuk video kita kali ini Jika teman-teman semua berminat dengan kap lampu yang ada disini Silahkan klik nomor WA yang ada di bawah deskripsi di bawah video Sekian dari kami Salam pengusaha Salam semangat Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati